Sebagian besar sentra pengrajin tahu di desa Pejaten, Kecamatan Keramatwatu, Kabupaten Serang, masih bertahan dengan tetap memproduksi seperti biasa di tengah meroketnya harga bahan baku kacang kedelai. Mereka terpaksa harus mengurangi baik jumlah produksi maupun ukuran guna meminimalisir jadinya kerugian besar. Pengrajin tahu, Sah Rudin, mengatakan, sebelum terjadi kenaikan, ia biasanya mampu memproduksi tahu mencapai 100 hingga 150 kg per hari. Namun saat ini hanya memproduksi sekitar 80 kg per hari. Menurutnya, kenaikan harga bahan baku kacang kedelai saat ini dinilai paling parah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana harga nomor kacang kedelai hanya 8.000 rupiah, namun kini tembus mencapai 11.000 rupiah per kilogramnya. Yang dari koperasi itu ya, di koperasi ya, harganya itu sekarang itu sudah 11.060.000. Jadi per kuintalnya berarti 1.160.000. Kalau sebelumnya, dari gudang ke pabrik masing-masing itu per kuintal sudah 10.000. Jadi per kuintal itu berarti 11.000 berarti 1.170.000. Akibat terus meroketnya harga kacang kedelai membuat beberapa pengrajin di daerah ini terpaksa harus menutup usahanya. Sementara beberapa pengrajin yang masih berproduksi mayoritas beralasan karena enggan kehilangan pelanggan. Para pengrajin tahu tempe berharap bahwa mereka dapat segera menstabilkan harga bahan baku kacang kedelai. Sehingga mereka dapat berproduksi dengan normal tanpa diantui oleh kerugian besar.